selamat datang di channel yang paling terkeceh ini semoga hari ini sobat semuanya diberikan kesehatan sebelum berlanjut ke videonya saya harap anda sudah menekan tombol subscribe yang belum tolong subscribe sekarang juga sebab dengan subscribe anda telah mensupport channel ini agar lebih baik Alvin Lestaluhu laki-laki yang terlahir di Maluku pada tahun 2003 tanggal 1 September dirinya mengemban pendidikan di sekolah khusus olahraga yang berada di daerah Ragunan beliau berhasil masuk dalam seleksi timnas U16 yang mana beliau banting tulang membantu penyerangan dan pertahanan timnya Alvin merupakan pemain bertahan timnas yang sangat baik pertahanannya sehingga membuat pemain lawan menjadi susah untuk masuk dan membawa bola ke daerah kekuasaannya debut internasional Alvin diperoleh saat ia memperkuat timnas Indonesia diajang piala AFF U16 2019 dalam debutnya Alvin berhasil mengantarkan Garuda Muda meraih juara ketiga setelah mengalahkan Thailand perjuangan Alvin tidak berhenti begitu saja Alvin berhasil menyumbangkan satu gol saat timnas Indonesia menang atas Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia U16 pada tanggal 16 September tahun 2019 silam Indonesia juga menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang akan berlaga di Piala Dunia U16 2020 namun kini kita semua telah kehilangan Alvin dirinya meninggal dunia setelah didiagnosa oleh dokter penyebab kematiannya ialah enceflitis kemudian jenazah dirinya segera diberangkatkan ke kampung halamannya di Maluku dan segera dimakamkan oleh keluarga besar Alvin Lestaluhu selamat jalan Alvin Lestaluhu semoga amal ibadahmu diterima di sisinya bagi kalian yang belum tahu asal-usul Alvin Lestaluhu kami telah membuat informasi seputar biodata Alvin Lestaluhu secara lengkap dalam video ini biodata Alvin Lestaluhu nama asli Alvin Farhan Lestaluhu lahir pada tanggal 1 September tahun 2003 di Tulehu Maluku ayah Alvin bernama Erwin Syahril Altaib Lestaluhu agama Alvin Lestaluhu Islam terima kasih telah menonton video ini dan Mari kita doakan Alvin bersama-sama agar di alam sana dia diberikan ketenangan dan keluarga yang ditinggalkannya diberikan kesabaran silahkan ketik amin di kolom dan komentar Sekian video dari kami jangan lupa like share dan subscribe Terima kasih